ini kalian bisa lihat gak sih ini kayak boronya banyak banget tuh good morning guys ini hari terakhir kita di Blitung kemarin tuh kita abis apa namanya ngeri uang tahun gue gitu we were so tired banget jadinya kayak kita gak sempet kayak update kalian lagi dan ini kita masih di tempat yang sama di tempat keluarganya orang Blitung kebekenya orang Blitung lah so hari ini kita plannya gak terlalu banyak sih i guess kayak cuman keluarga pagi, packing and leave terus si Livia well since kayak dia bukan morning person jadi dia gak gitu suka di shoot in the morning oh ntar gue kayaknya mau ke ini deh apa namanya bunderan hi nya orang Blitung gitu so ya ini gue mau catch kayak 5000 langkah nanti kayak gue bakal update kalian lagi pagi sub itu tadi tuh susuk yang kita tinggalnya di rumahnya dia dia ngajakin kita jalan-jalan di Blitung dia kayak hosting us lah pretty much ajakin makan terus kayak dia yang bakar-bakar ikan nah itu dia kayak he's the one, he's the boss di Blitung jadi kita dijamu sama suk Akong oke kita udah sampe di buntaran AI nya Blitung namanya itu Satam Square ini kayak kawasan elite di Blitung nah ini Satam Square i don't know, kayaknya kita harus nyebrang kesana tuh buat shooting dari depan biar keliatan langsung kayaknya tuh, disini nih nih, Blitung gue lagi di tengah-tengah tunderan HI nya Blitung setelah-setelah tuh Blitung titik roll KM tuh oke kalian, nanti gue tangkap polisi ntar tengah-tengah kayak gini oke kita nyebrang oke terus sekarang kita next destination nya itu dia lokasinya deket banget Kopitiam Ake namanya Ake atau Ake lah gitu Ake kita mau jadi orang lokal nih hari ini mau Kopitiam Kopitiam tempatnya kayak gini sih Hamro Melitia lagi mau mandu jalan tempatnya kayak gini nih kayak gini misalkan kopitiam wikirlah itu ada yang di dalam ya nih masuk ke dalam aqui yang masuk ke dalam amir ya pagi-pagi mas di sini yang spesial apa sih? kita ada kopi susu sama kalo makanannya kita ada mee Blitung mie belitung ya? kalau nasi gembok itu apa ya? nasi gembok itu nasi lokal sini dengan ikan bebulus ikan bebulus? iya, ikan lokal sini dengan kuat blimbing oh gitu, coba yang gitu? coba yang itu satu deh nasi gembok itu ini mie belitung yang manis gitu ya? iya, pakai kaldu udang oh oke, kalau misalnya untuk minumnya tadi apa ya? kopi susu kopi susu? mau coba kopi susu bagi dua? kopi susu angetnya satu dia bagi dua? iya tiga per empat oh tiga per empat bisa juga ya mas? tiga per empat nih? oke, kasih ya mas oke ya sekarang di depan gue ini ada nasi gembok harganya Rp15.000an kelihatan nggak tuh? teman yakin nggak bisa bikin gembok sih Rp15.000an terus ada yang spesial wuh, panas kopi terus kita beli jajanan juga banyak ini ada artisnya nih mau sekolahan itu jajanannya betul mau sekolahan sih tuh? ini, ini yang spesialnya nih nggak cantik ya? kayak kecap asin pakai lada kayak kecap asin pakai lada ini tempat favoritnya bokapnya Olivia nih yang pakai bagi biru nggak lupa rekomen kemari dia kalau misalnya jalan pagi kemari dulu sebelum aktivitas nah cara makan itu lupa pakai kecap asin mau kasih lada dikit kemari 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 oke uuuh iya kayaknya emang kursinya nggak terlalu gede karena emang mungkin aiming-nya tuh untuk orang-orang breakfast gitu in the morning ini ada 2 uci terus dia nih kasih ikan beribu kayak ikan goreng gitu wow ikannya enak loh gurinya berasa banget sebenarnya disini tuh kopi tiam yang lain tuh ada namanya kongji juga cuman papalife ini lebih suka disini mantap ini coipannya lucu deh beda bentuknya kayak segitiga terus kayak lumayan tebel gitu sih beda sama yang di Jakarta punya yang kayak bentukannya tuh kayak uang-uangan Cina gitu ha? payah biasanya kan bangkuang ya kayak gini-gini nih jualnya ada di tiap yang mau belanja ini yang papalife ini nih yang mereknya kamu ini belanjanya tuh di toko akim nomornya dia gak ada tulisan di depannya sih ini kalian lihat aja nih sini 399 nomornya oke kasih mbak yuk kasih kita baru sampai di Danau Biru ini lokasinya tuh searah sama bandara kita ke pulangan biru gak dia? ya gak biru kayak rada biru gak sih Levi tuh? iya 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 ini ada Levia nih dia tadi mau romantisan terus sana tuh ada gunung timah ya ketambangan apa? kaolin ini lebih kayak scenery gitu sih gak angkat rawu yang gimana-gimana banget sih ini ada Levia nih seperti nikmat scenery gimana? suka gak kalian? gak biru gak? gak biru katanya jaraknya deket kayaknya kalian cuma butuh 30 menitan lah untuk kesini ngeliat sebentar terus langsung on the way ke airport ya kurang lebih kayak gitu guys perjalanan kita i guess kayak we're gonna close the video Levia yang bakal close videonya iya ngomong ya kalau jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe like comment if you like the video dan juga share ke keluarga dan temen-temen so kalau kalian juga mau kita kayak visit ke kota lain let us know so we'll see you around see ya 30 aa ya Lunaya seus apur